yuhuu selamat siang temen-temen kembali lagi di channel General lights Yogyakarta yang menyajikan video-video yang merupakan kegiatan saya sehari-hari tidak terbatas kepada retrofit headlamp saja tapi memang kebanyakan retrofit headlamp ya di sini temen-temen Oke ini tumban-tumban ini loh ini aku bikin siang-siang temen-temen biasanya kalau nggak malem kan ini sempatnya juga siang jadi ya mau bagaimana lagi Oke teman-teman kita mulai saja sharing tentang headlamp kita hari ini di depan saya ini sudah ada headlamp MX King dari seorang user dari jauh di sana di Kulon Progo beliau dia itu pingin awalnya ngebetulin selenoid yang getar cuman nanggung banget disitu kan mulai dari biaya harus bongkar semuanya terus kebetulan bolamnya juga udah mau Hai mate akhirnya dia membeli sendiri tertarik dia dengan paketan Hai F1 laser dari produkan AES disini ya Hai AS F1 Hai tapi dia lebih memilih untuk mengambil partnya sendiri artinya dia membeli proyektornya sendiri mungkin eh dari secara penilaian bisa lebih murah gitu ya temen-temen so far so good no problem saya juga enggak terlalu mempermasalahkan itu mau bawa sendiri atau enggak nanti hasilnya juga tetap sama cuman saya malah lebih seneng yang modal seperti ini jadi beli barang sendiri bawa sendiri nanti dipasangin ke saya nanti bayar ke saya gitu kan sama nggak keluar modal nggak nanggung garansi teman-teman ya kemarin tampilan hampir sama kurang lebih sama seperti ini cuman kemarin pakai 2,5 inch Oh ya buat info kalian ini AS F1 ini 3 inch ya temen-temen 3 inch dengan panjang yang hampir sama dengan MH1 HID kemarin mana ya proyektornya sang user kemarin pakai proyektor ini ya ini geter-geter disini ini geternya kata-kata parah ini tapi barangnya masih bagus cuman bolamnya udah mau kohit ini dia mau ganti aja ke 3 inch kemarin juga pakai surut seperti ini ini pakai surut yang lama bawaannya yang proyektor-proyektor lama ini cuman bedanya yang ini 3 inch surutnya 2,5 inch saya jebolin ke depan temen-temen sampai nggak muat angel ice-nya ini jadi pasangnya agak asimetris tapi atli endo finalnya finalnya ini fitmennya jadi cakep temen fitmen jadi cakep loh nggak terlalu pese kalau kemarin kan lensanya mendelep ke dalam gitu kan terus angel ice-nya mendongol ke luar gitu nah hampir nabrak waw udah nabrak Mika malahan ya ini tak share aja perkara pengerjaan saya ini juga baru kali ini saya nge-dinamik King pingin banget sebenernya cuman baru kesampean sekarang bisa nge-dinamik King seperti ini fitmennya yang mau niru silahkan ditiru boleh untuk pinggiran surut sini seperti biasa ya kalian pasti udah tahu khasnya saya pasti rapet dan presisi sekali dengan bentuk belokan reflektor karena rapi itu sebagian dari iman katanya hahaha ini bagian belakangnya ini saya lepas biar nggak terlalu panjang ke belakang nanti disini tinggal saya kasih dempul atau saya kasih sealer bebas sih mau pakai apa aja bisa toh ini udah saya baut 4 biji disini sangat sederhana sekali sebenarnya ini temen-temen cuman Aduh untuk mencari fitmen yang bagus itu yang sulit jadi kalau cuman ngebolongin ini reflektor terus masukin proyektornya wih mudahnya minta ampun asli Aduh gatal hidung saya temen-temen saya tunjukin alatnya temen-temen nih ini buat kebolong nih bolong sana cuas gitu kan bolong dia temen-temen buat bolong-membolong saya ahli temen-temen membolong apa aja yang bisa dibolong tuh ahli Hai karena ngebolong itu enak temen-temen ngebolong apa aja wis itu enak dengan namanya ngebolong bolong itu cuman nanti bikin yang yang apa namanya bisa pas tampilannya dari depan saya bilang fitmen ya temen-temen ya dari samping juga enak enak enggak terlalu pesek enggak terlalu dongol enggak terlalu tonggos dari atas juga pas ya kan saat dihidupin juga apa sih ini teman-teman Hai nah ini adaptor saya baru teman-teman ya yang kemarin jebol sial memang harus keluarin duit pula kan Hai nah ini dia Hai nita tunjukin nyalanya temen-temen tuh cakepkan coba kalian lihat dari samping cakepkan aku bilang betul lah fitmen itu penting fitmen itu penting enggak asal masukin proyektor ke dalam headlamp tapi tampilan juga perlu Hai nah ini bagian atas ada bocor dikit merah karena memang harus seperti ini ya temen-temen ya harus seperti ini Hai kalau bagian sampingnya Tidak ada kebocoran rapet ya Hai rapet Hai cuman bagian atasnya sini doang yang masih Hai apa Hai kurang rapet nah Hai super so good cakep nih Hai Hai suatu ngapain berubah-berubah pula ini padahal udah ada kunci ya Hai tak tunjukin nyalanya aja temen-temen ya Hai tak tunjukin nyalanya aja Aduh-duh hampir jatuh Hai ayah nge-fab dulu Hai gila saya kalau nge-fab temen-temen Hai nge-fab itu penting Hai buat bikin semangat Hai itu di alat ada simpangan sedikit kayaknya temen-temen 0,1 karena beban dari relay disini saya masangnya salah temen-temen harusnya saya pasang di belakang sini saya pasang di depan sini saya juga lupa Hai simpangan nya 0,1 Ampere inget-inget ya temen-temen nanti dikurangin 0,1 Hai nah sudah nyala Hai karena ini Hai eh S7 belum pernah saya review di YouTube jadi saya review pakai looks matter kalau untuk yang lainnya kayak netbreaker WST kan saya enggak enggak memainkan ini lagi temen-temen karena di video-video saya yang lain udah saya tunjukkan jadi enggak mungkin lah nilainya berbeda gitu kan kecuali ada versi baru Hai ke saya putar dulu videonya biar enak di taruh disini naikkan set Hai nah ini harus saya hai 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 nolok mataku Hai 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 Bagaimana rohnya nih biar nganteng diem disini nih Hai diganjal pakai apa Pakai DRN fleksibel Hai Oh tidak bisa temen-temen Hai Hai Wis kita coba ganjal pakai andalan kita yaitu isolasi nya seperti itu hai 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 oke fokusnya saya rubah sedikit lagi biar kelihatan karakternya Hai nah ini kelihatan banget karakternya Oh bentar-bentar-bentar kurang terlihat karakternya Hai kurang reois terlalu terang dan ah segini aja oke kalian lihat karakternya ya Hai 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 bentar alatnya mana alatnya ini dia oke saya ukurier teman-teman hai hai Connecticut Hai 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 selamat menikmati 3.360 lux di jarak 3 meter jadi kalau di jarak 6 meter kurang lebih nilainya mendekati 3.500 lux teman-teman kita coba di 6 meter ya di 6 meter jaraknya disana itu 6 meter kurang lebih seberapa ya nah segini nih kurang lebih kita coba ya teman-teman ya ui itu tinggi banget selamat menikmati sayangnya terlalu pendek teman-teman gak nyampe seginilah kira-kira ya selamat menikmati oke dapet 3.380 lux di jarak kurang lebih 6 meter 6 meter ya kurang lebih 6 meter ya oke itu ya teman-teman kita lihatin karakternya itu ada hotspot nah yang deket aja lah biar enak jauh pula punya nanti nah gini aja lah kita bawa kesana ya ini teman-teman ini projektor enak banget sebenarnya kenapa saya bilang enak banget di jalan biasanya projektor itu punya hotspot tapi rata-rata hotspotnya sempit teman-teman segini doang nih ya ya segini doang biasanya atau agak ke bawah malahan disini kalau ini hotspot kurang lebih sampai sini teman-teman nah kelihatan ya garisnya ya tuh sampai sana tuh nah gak kelihatan malahan hotspot itu dari sini nih dia kayak sana itu kalau di jalan enak banget tuh teman-teman kalau di jalan enak banget ntar mana exposure saya kunci dulu siap itu di jalan enak banget teman-teman kenapa saya bilang enak karena hotspotnya itu tidak terlalu sempit dia melebar jadinya meng-cover seluruh sisi jalan jadi jalan yang kita lalui itu terang sedangkan kita kan biasanya kalau pasang projektor inginnya lebar gitu kan kayak kayak apa backhoe gitu kan kayak garu sawah gitu kan itu hanya buat support sebenarnya sebelah sebelah samping gitu untuk support kalau untuk motor itu kurang-kurang begitu efektif karena pandangan kita lebih banyak ke depan beda saat kita pakai mobil kalau kita pakai mobil memang kita butuh yang namanya pandangan samping yang agak banyak teman-teman cuman untuk yang SFF1 ini dia sampingnya juga terang lebar banget teman-teman yakin lebar bener ini SFF1 ini dan dia gak meredup banyak gitu di bagian sampingnya enaknya disitu jadi SFF1 ini saya bilang untuk pandangan ke depannya paling terang untuk high beamnya juga wow banget ini belum tak tunjukin high beamnya ya nah ini tak tunjukin habis ini cuman saya pengen bilang ini projector versi saya itu selama ini paling enak ya paling enak paling enak adalah SFF1 ini teman-teman ini harganya paling tinggi ini kalau satu paket dari saya semua di luar reflektor ini saya jual 2.200.000 berikut pemasangan instalasi dan bonus fitment yang cakep ya terus untuk yang versi saya nih ya untuk yang paling enak nomor 2 itu bisa E7 bisa nightbreaker entah yang laser atau enggak itu di jalan enak banget itu E7 itu menang rata rata banget dan dia lebar lebar dan forgrownnya deket kalau untuk SFF1 ini dia mencakup semuanya teman-teman makanya saya bilang ini paling enak versi saya karena mencakup seluruh keinginan saya seluruh aspek pencahayaan yang bagus menurut saya itu ada di SFF1 ini tak tunjukin high beamnya tadi belum ya high beamnya oh gila ini cakup nih high beamnya oke kita nyalain sekali lagi berikut high beamnya sekarang oke saya betulin dulu fokusnya ah ini kursi mengganggu bener saya akan menyambungkan high beamnya teman-teman kalian perhatikan ya tuh joss itu saya turunin lagi biar keliatan karakternya aduh salah nih mau saya tunjukin karakternya ini tuh ada lasernya teman-teman itu kemarin saya ngetes di luar titik spotnya itu itu bisa buat melihat obyek sejauh kurang lebih 70 meter teman-teman kurang lebih ya 70 meter hampir dua tiang listrik terlampaui jadi bisa dibilang hampir 100 meter memang cuman itu kan ukuran gak baku ya teman-teman ya jadi saya bilang disini kurang lebih karena itu ukuran tidak baku ini saya bilang ini proyektor ini recommended banget seluruh aspek pencahayaan yang efektif versi saya itu ada disini semua kebetulan kalau misalkan kalian punya karakter keinginan pencahayaan seperti saya pakai ASF1 ini kalian tajamin puas bener ya apalagi yang garap saya fitmentnya cakep ya seperti ini teman-teman untuk tampilannya waktu lampu senja bagaimana waktu lampu utama bagaimana waktu high beam bagaimana berikut nilai luxnya jadi luxnya tadi kebaca di jarak kurang lebih 6 meter yang biasanya saya ukur kebaca 3380 lux ya teman-teman kalau untuk E7 kemarin terbaca 3130 jadi satu tingkat di bawahnya untuk E7 yang versi kedua atau yang terakhir-terakhir kemarin itu kalau yang dulu banget itu 3130 yang E7 terakhir-terakhir ini kemarin saya pasang itu cuma dapat sekitar 2700 lux dalam jarak yang sama jadi ini kalau untuk pencahayaan di depan kita karena kita mengendarai di depan melihat ke depan saya bilang ini paling terang ini paling terang belum ada yang bisa melebihi E7 selama ini selama yang saya pegang gak tau ini karena masih ada kayak billet explorer masih ada bibot masih ada CBI itu saya belum pernah pegang juga jadi saya belum mereview jadi selama apa yang saya pegang disini ini versi paling terang segini nilai lux nya segitu bagi kalian yang ingin bertanya-tanya nanti kasih nomor WA di deskripsi sama facebook saya IG itu sebenarnya gak terlalu aktif tapi oke lah nanti saya kasih gampang ya wis teman-teman sepertinya tidak ada lagi yang butuh saya sampaikan ke kalian ini udah udah sangat cukup banget gak ada yang tertinggal mungkin besok tak tambahin hasil di jalannya ya karena motornya kebetulan ada di rumah jadi besok saat udah terpasang saya akan pakai saya akan pakai sambil saya kasih video nanti ya saya kasih video jadi biar kalian tahu nanti jalan seperti apa seperti ya saat saya bikin susukinex kemarin kan saya bawa jalan kan kelihatan seperti apa saat kita jalan gimana saat kita diam gimana kelihatan semua oke teman-teman cukup sekian terima kasih udah melihat video ini sampai selesai dan mendengarkan apa yang saya katakan selama ini kalau misalkan itu berguna syukurlah kalau itu membosankan saya minta maaf ada salah-salah kata saya minta maaf cukup sekian kita lanjutkan ke video proyek selanjutnya maksudnya oke salam modifikasi salam sehat jos mantap jiwa selamat datang lagi teman-teman ini ada bonus video karena motornya ada di workshop saya jadi saya bisa videokan hasil cahaya di jalannya seperti apa ya teman-teman ya ini tempatnya gelap disini terbiasa banyak ada penampakan penampakan juga teman-teman tapi saya gak peduli saya cuek teman-teman dengan hal ini saya samakan dulu exposure-nya kurang lebih seperti ini cahayanya teman-teman nah dan ini saya mau coba high beam-nya ini yang kemarin di Jupiter MX King ya teman-teman memakai ASF-1 dengan high beam khas laser ini high beam-nya teman-teman ajib teman-teman saya tembakan di sawah ya teman-teman nah disana tuh tuh wow bisa lihat kalian teman-teman ya ini sangat ekstrim sekali teman-teman oke ini saya cari tempat yang agak luas lagi saya jalan sebentar teman-teman oke kita lanjutkan saya rasa dimari cukup teman-teman untuk melihat seberapa jauh high beam-nya saya tembakan kesana ya nah cahayanya high beam seperti itu teman-teman spesial banget teman-teman itu kurang lebih hampir 200 hampir 100 meter itu teman-teman jauhnya itu itu apa namanya pepohonan itu nah saya sorot rumah-rumah itu kalau yang rumah-rumah itu udah ukuran 200 meter itu teman-teman ya oke cukup ya teman-teman untuk cahaya output dari Yamaha MX King ini saya harap kalian puas dengan hasil video saya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai josh mantap salam modifikasi salam sehat bye bye